Persiapan Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia U17 terus berlanjut. Salah satu hal utama yang dipersiapkan adalah mencari pemain terbaik dari seluruh penjuru negeri untuk mengisi skuad Timnas Garuda Muda. Dalam proses pencarian pemain ini, Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, telah mengungumkan bahwa beberapa pemain potensial telah ditemukan. Pencarian bibit-bibit unggul pemain Timnas U17 masih berlanjut. Dari seleksi di beberapa kota, kami sudah mendapatkan 17 pemain potensial, ujar Erik Thohir seperti yang dikutip dari laman resmi Instagramnya, pada Jumat, tanggal 21 Juli tahun 2023. Selain itu, Erik Thohir juga menyatakan bahwa sebelum bertanding di Piala Dunia U17, Garuda Muda akan menguji nyali dengan salah satu tim terkuat di Asia, yaitu Korea Selatan. Di mana Garuda Muda sudah mendapatkan lawan uji coba yang cukup menantang nyali, lanjut Erik Thohir.